Jangan kira ulama itu orang-orang yang hebat semua dan Masya Allah diberikan kehidupan yang indah. Tidak. Mereka juga disiksa dan dihina. Maka penjara untuk para ulama itu bukan hal yang aneh. Hal yang mengejutkan kita. Jangan terkejut. Bukan para ulama yang masuk penjara. Nabi Yusuf juga sudah masuk penjara kok. Nabi Muhammad sudah dikurung bersama keluarga yang bersekitar 3 tahun. Di Syekh bin Nabi Tal. Nah Abi Ajiz sudah kenal. Kemudian Nabi Yusuf masuk penjara. Maka penjara itu bukan sesuatu yang baru. Itu sejak dahulu biasa. Ulama itu masuk penjara itu hal-hal yang biasa. Maka bagi ulama itu. Banyak yang masuk penjara seperti Nabi Yusuf. Kemudian ada seorang tabirin. Namanya Sa'id ibn Musaib. Beliau masuk penjara. Imam Abu Hanifah Numan. Pendiri Mazab Hanafi. Beliau masuk penjara. Imam Malik ibn Anas pengarang kitab Muatta' dan buru Imam Syafi'i masuk penjara. Murid dari Imam Malik ibn Anas. Imam Syafi'i kita masuk penjara. Ketika masuk Baghdad. Dan ditolong oleh Muhammad ibn Hasari Shaibani. Murid dari Imam Abu Hanifah. Kerana punya kedekatan dengan penguasa. Imam Abu Hanifah masuk penjara. Imam Syafi'i masuk penjara. Imam Malik ibn Anas pendiri Mazhab Maliki masuk penjara. Imam Ahmad ibn Hanbal murid mereka juga masuk penjara. Imam ibn Hazm al-Zahiri yang punya kitab Al-Muhalla. Itu beliau juga masuk penjara. Imam al-Iz bin Abdissalam Sultanul Ulama juga masuk penjara. Dan mereka bukan masuk penjara sekedar penjara kayak orang-orang lain. Cuma kerjaannya tidur. Makan. Tidak. Mereka dipenjara berkarya. Mereka anggap ini apa? Khulwat. Mereka sedang berkhulwat. Menindiri dari manusia. Imam Asyuti berkhulwat. Mengeluarkan banyak kitab-kitab buat kita. Karena ulama kalau aktif di luar pengajian terus. Kapan punya kitab. Maka kalau berhubung khulwat. Itu jadi momentum bagus buat mereka. Maka Imam Ibn Taymiyah ketika mau diusir atau mau dipenjara. Kata beliau. Apa yang dilakukan musuhku. Kepadaku. Kalau mereka mengurung saya. Di satu penjara. Itu penjara itu sebagai khulwat untuk saya. Fasijni khulwat. Kalau mereka mengurung saya. Itu. Yang mereka tempatkan di dalamnya itu. Penjara itu sebagai apa? Tempat ibadah saya. Dan. Surga ada di dalam dada saya. Kitab-kitab. Beliau ngaji. Beliau nulis. Apa? Mereka ini ulama senang dengan hal demikian. Itu mengugur dosa. Mengangkat darjad mereka. Insya Allah. Imam Ibn Hazmul Zahiri masuk penjara. Imam Ibn Hazmul Zahiri masuk penjara. Imam Ibn Hajib Al-Maliki masuk penjara. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah masuk penjara. Imam Ibn Al-Qayyim masuk penjara. Imam Al-Amirul San'ani. Ulama top di negeri Yaman. Pada saat itu. Dan beliau mensyarah. Menjelaskan banyak kitab dan punya musannaf. Musannaf Al-San'ani. Imam Al-Amirul San'ani. Itu semua ulama ini masuk penjara. Dan belum lagi yang saya belum sebutkan. Banyak sekali. Maka itu hal yang wajar buat mereka. Halo? Halo? Masih hidup? Halo? Halo? Ini lagi serius? Apalagi ngantung? Maka penjara bagi ulama bukan sesuatu yang asing. Mereka ini biasa. Masuk keluar penjara itu hal biasa. Karena untuk menyuarakan kebenaran itu kadang-kadang susah. Halo? Jelas? Ulama ini, saya ingin mengakhiri. Ulama ini bukan orang ma'asum. Bukan orang yang suci. Ulama ini sama dengan manusia lain. Kadang-kadang dia salah. Kadang-kadang dia benar. Kalau dia salah, jangan menisbahkan kesalahannya kepada Islam. Tuh, Islam begitu. Jangan. Kesalahan individu. Kesalahan pribadi. Semua ulama begitu. Ada kesalahan. Berarti bukan karena dia bukan ma'asum. Berarti saya tidak harus menghormati wajib. Menyakiti tidak boleh. Menghormati ulamak wajib. Menyakiti tidak boleh. Dan yang tidak harus itu mengikutinya. Imam Abu Hanifah, ulamak besar. Imam Malik Ibn Anas, ulamak besar. Tapi saya hormat. Saya takzim kepada beliau-beliau. Tapi tidak wajib mengikuti beliau. Saya ikut mazhab syafi'i. Halo? Jelas? Hormat wajib. Mereka ini bukan ma'asum. Mencintai, menghormati ulamak itu wajib. Tapi tidak harus saya mengikuti. Harus berbedakan antara hormat dan tidak mengikuti beliau. Akan tetapi kalau ulamak itu bersalah, kita berbaiki kesalahan dengan bijaksana. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, kita berbaiki dengan bijaksana. Tanpa kita mencacimaki apalagi menghina merendahkan pertempat mereka. Kitab-kitab ulamak itu penuh dengan berdebatan mereka. Yang ini debat ini, yang ini debat ini, yang munazorah mereka itu banyak. Dalam kitab-kitab seperti kitab Al-Mughnima Ibn Qudama Al-Majmur Sharhal Mahzab Dalam kitab-kitab ulamak Itu semua ada berdebatan mereka. Kenapa? Itu yang namanya disebutkan. Karena fikrih muqarat. Berbandingan mazhab. Ya mazhab ini, bantah mazhab ini. Ya mazhab ini, bantah mazhab ini. Tetapi tidak pernah menemukan yang namanya salim menyesatkan Apalagi salim menghina. Mereka tetap menjaga maruahnya sebagai ulamak. Dan begitu, semua para salafus salih memperlakukan ulamak demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!